halo halo enggak denger mbak suaramu mbak Halo miss ah cuma hati-hati ya misalnya lagi live saat ini jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down kenapa mbak ada apa iya misalnya kan disini kan baru kerja tiga bulan terus saya tuh sekarang sakit miss kenal itu apa sih namanya surat kejepit urat kejepit nah terus saya tuh sekarang yang pernah ini bibir sama mata terus saya kan minta pulang ke majikan cuman itu saya tuh mau tanya ya misalnya kalau masalah potongannya gimana maksudnya gimana ya kan kamu tanya izinmu sayang aku aku udah tanya cuman dia bilang katanya kamu bisa nggak bertahan kan sampai aku kan potongan kan dua lagi aku bilang nggak nggak bisa soalnya aku kemarin bangun tidur tiba-tiba kayak gini mis aku tiba-tiba mataku sama bibirku kena gitu kan terus majikanku tadi pagi ngomong kamu kenapa sakit soalnya majikan melihat posisinya aku begini oke kamu pertama kali ke Hongkong aku pertama kali ke Hongkong mis ada riwayat sakit sebelumnya enggak ada mis enggak ada sakit apa-apa ini ini bangun tidur kemarin tuh langsung begini aku kaget oke kamu umur berapa sih aku umur 33 tahun udah mis masih muda sih udah punya anak udah mis dua urat kecepit di muka itu kenapa tuh apa stroke atau gimana sih enggak enggak tahu soalnya iya iya katanya itu gejala stroke katanya mau mau stroke cuman aku setruknya ini yang kena ini bibir sama mata kalau kalau tangan gerak mebi biasa bisa gimana matanya kicer atau atau mulutnya kayak miring-miring itu atau gimana sorry ya saya nanya misalnya mis ini enggak tahu ya saya minta maaf Iya ini mis jadi bibirnya miring terus matanya agak terus alis itu ke atas satu yang matanya terus matanya merah gitu mis kalau ngelihat tuh perih gitu jadi bibirnya ikutan ikutan miring gitu kalau ngomong aku aku susah ini ngomongnya terus keluarga mu tahu nggak nggak bisa sayang itu menurut peraturan nggak bisa kayak gitu jadi kalau kamu mau langsung pulang kamu bayar majikan Iya tapi tapi tadi aku bilang gini kalau bisa katanya kamu nunggu yang baru cuman kan orang kelamaan mungkin aku siang ke dokter disini kan dokter mahal banget soalnya aku kemarin bulan kemarin aku cabut gigi aja mahal banget cabut gigi memang mahal bak kalau di Hongkong mahal ya udah cabut udah sepuh eh ini malahan ada lagi sakit ini astagfirullah lagi giginya udah sakit ini sekarang malam gini Iya makanya saya bilang kalau keluar negeri itu peraturannya bukannya kamu sakit terus mau mau pulang langsung bisa pulang enggak kayak gitu sayang Iya jadi saya berbicara tentang peraturan dulu ya pertama jika kamu mengalami sakit atau seperti apa itu satu jika majikanmu setuju memulangkan kamu tanpa kamu harus memberikan kompensasi itu enggak ada masalah tapi kalau menurut peraturan jika kamu pingin pergi hari ini juga apakah boleh-boleh tapi kamu harus memberikan kompensasi kompensasinya kenapa satu bulan gajimu harus diberikan ke majikan jika gajimu 4500 atau gajimu 5000 kamu harus bayar majikan 5000 kamu boleh pergi hari itu juga tapi jika kamu tidak memiliki uang maka hari ini kamu harus nulis surat kemajikan bulan depan kamu boleh pergi itu peraturan betul jadi nggak bisa kamu bilang saya sakit banget ini seperti ini seperti itu enggak itu bukan-bukan bukan seperti di Indonesia di tetanggamu kerja nggak cocok terus kamu pergi enggak enggak kayak gitu karena itu adalah persetujuan kalian karena itu saya bilang kalau kamu nggak ngomong sama keluarga mu bagaimana bagaimana orang akan percaya bahwa kamu benar-benar sakit itu yang pertama yang kedua keluarga mu harus menghubungi PT nah ini kamu tadi tanyakan tentang potongan ya itu adalah pertanyaan keluargamu ke PT mu juga ya bukannya kamu sakit lepas dari tanggung jawab kan enggak juga enggak iya makanya aku kan makanya satu diselesaikan dulu kamu sama majikanmu diselesaikan dulu jadi memang itu resikonya keluar negeri nggak enak kerja di luar negeri iya iya jadi kenapa misi ini krewet kuat kuatan nggak kuat kuat tubuhnya nggak kuat mentalnya nggak kuat tubuhnya itu pekerjaan di luar negeri memang sangat berat sekali saya coba kondisikan dan berbicara juga dengan keluarga iya aku nanti ngabarin mungkin mereka juga kaget kali soalnya aku tuh kemarin tuh tiba-tiba kayak gitu ya Allah sampai sok-sok banget gitu ya Allah kok kayak gini amat tuh hanya langsung men jadi enggak jadi enggak bertahan dulu sedikit-sedikit aku langsung ini langsung gini gitu men jadi aku kaget ya nggak apa-apa namanya orang atas kan nggak ada dalam kalender juga bukan salahnya cuman kan kita harus tetap pada peraturan itu aja saya tidak menyalahkan orang sakit ya namanya orang sakit itu tiba-tiba karena itu misi ini selalu bilang kat berlakulah yang baik komenlah yang baik berbicara yang baik karena apes nggak ada dalam kalender kamu aja tiba-tiba sakit bener nggak sayang iya memang banyak itu kemarin baik-baik aja aku jadi oh ya udah kayak gitu aja ya Mim ya pertanyaan satu Mbak saat kamu cabut gigi majik kamu tahu nggak aku sama majikan pas cabut gigi itu oh sama majikan oke ya udah kayak gitu terima kasih iya Miss makasih ya oke jadi mungkin karena akibat cabut gigi juga ya Mbak ya karena gigi tuh uh saya tuh nggak bisa kebayang gigi itu seperti apa dan bagaimana ya jadi saya saya tuh ampun dah kalau sama gigi itu saya tuh tewas dah saya sama gigi jadi sakit gigi sama gurah itu sama-sama deket dengan nyawa ya ampun banget nah ini mungkin banyak treatment yang kemarin kalian lihat nggak saya di botok apa di 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 akupuntur atau di apa ya itu untuk mengencangkan mengencangkan kulit bukan untuk melancarkan peredaran darah yang ada di muka karena bagaimanapun juga saya menerima telepon ini juga kadang-kadang stress juga ya punya akibat yang sangat berat juga bisa jadi depresi waduh sabot men misalnya depresi itu bukan berarti gila kok re karena stress mikir kalian ini sih bentinnya tak mau tapi kok cek pancet tambengnya kirim dek wong laneng mentolok tak gerujuki banyu kali ya nih jadi itu nyata ya sakit itu nggak ada yang tahu sakit itu tidak ada yang tahu tiba-tiba sakit gitu aja kena karena itu biasakan untuk tidak mengatakan kata-kata jahat biasakan tidak komentar yang jahat biasakan tidak tidak mengatakan sesuatu yang jahat mengihina orang menyakiti orang karena saat kita dikasih sakit kita udah nggak ada kesempatan untuk meminta maaf mbak jadi kita udah nggak ada kesempatan untuk meminta maaf kita udah terbiasa meso-meso kasarannya ngomong-ngomong kate mati aja iso meso bener nggak ya kan sama kayak saya kemarin itu ngamun-ngamun deh uang meso-meso deh uang ya sebenernya itu akan berdampak negatif juga pada diri saya karena itu karena saya sudah melakukan hal yang tidak baik saya mengingatkan pada kalian semua biasakan dengan mengatakan yang baik agar terbiasa baik mati pun dipanggil Tuhan pun dalam keadaan baik ya karena kita nggak tahu kapan kita akan sakit tiba-tiba otak ini dikasih air dikit aja kita udah tewas mbak tiba-tiba otak kita dipedutnya sarapis itu kita harus mucluk mbak tiba-tiba tangan kita uratnya satu gitu loh sarafnya satu tidak berfungsi itu kita harus edan karena itu begitu sempurnanya kita manusia ya kita harus lebih-lebih banyak bersyukur memang ya bener mbak harus bersyukur banyak-banyak kalau hari ini pekerjaanmu begitu berat sekali kalau hari ini majik kamu cerewet sekali kalau hari ini anak majik kamu jahat sekali kalau hari ini suamimu selingkuh kalau hari ini suamimu menyakitimu kalau hari ini ibumu marah padamu kalau hari ini anakmu menyakitimu jangan diambil hak terlalu dalam-dalam hati tetap bersyukur bersyukur dengan apa yang ada misi ini enak lagi ngomong iya mbak saya tuh dia sakit diweng diadal-adal diweng ngamuk pingin ngamuk tapi setelah saya renungkan iya bersyukur anak singiling no aku ya bersyukur saya dulu cerai nikah cerai nikah cerai kenapa dengan kalau saya tetap dengan kehidupan rumah tangga saya yang baik maka saya tidak tahu rasanya kehilangan maka saya tidak tahu bagaimana rasanya di rumah sakit tidak memiliki keluarga saya tahu rasanya masuk rumah sakit tidak ditemani oleh suami dan anak jadi hari hari ini tuh saya banyak syukur 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 gitu mbak bener gak sih kita masih dikasih sehat dengan segala masalah yang ada itu masih kita masih gak popo mbak bener lah kita masih kasih tubuh yang sehat dengan ditipu orang dengan dimodusin orang dengan disakiti orang dengan dimaki-maki orang kita masih syukur banget daripada kita kelimpahan uang yang banyak tapi saraf kita pedot satu otak kita tidak ada artinya bener itu tidak ada artinya jadi saya itu sangat bersyukur dengan apa yang saya punya makanya kemarin saya itu mencoba akupuntur saya pertama kali saya gurah juga pertama kali yang sering kan saya bekam karena saya sudah terbiasa bekam tapi saya gurah sama akupuntur itu ingin tahu ternyata sehat itu sangat mahal sangat-sangat mahal sangat mahal sangat berat sekali terus buat kalian yang sudah punya anak jangan pernah menghina wanita-wanita yang belum punya anak kenapa semua itu perjuangan saya pernah dengar ada salah satu orang yang menghina salahnya enggak punya anak akhirnya diceraikan enggak kayak gitu konteknya mbak walaupun punya anak kalau suami mau menceraikan tetap menceraikan mbak kalau walaupun punya anak suami suka selingkuh tetap selingkuh karena itu hati-hati di mulut kita juga ya kalau seseorang enggak punya anak bukan berarti ini jadi beda konteknya sudah menikah yang saya katakan sudah menikah kalau kalian masih bujang janda punya anak ini menjadi pertanyaan saya katakan yang sudah menikah ya jadi hati-hati saja tidak ada jaminan kamu punya anak enggak diceraikan kok bener enggak jadi banyak-banyak syukur kalau enggak punya anak ya syukurin aja kamu masih punya sehat bener enggak sih anak itu titipan kalau memang belum waktunya ya jangan dipaksakan dipaksa malah kesekso dewe batinmu hacur kemana-mana kemana bawa kaca biar enggak menghujat orang lain enggak nyalahkan orang lain betul mbak mahal mis bapak aku di rumah sakit dua hari tujuh juta keronto-ronto mis enggak bisa punya anak kayak aku berujung cerai waduh minta maaf mbak Dewi minta maaf ya 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 sebenarnya bukan itu konteknya mbak sebenarnya bukan berapa banyak orang yang sudah punya anak juga diceraikan ayo tabah harus kuat mbak Dewi tetap 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 kuat ya mbak Dewi jadi enggak enggak bukan karena kamu enggak punya anak diceraikan enggak ya memang jodohmu sampai disitu jadi Tuhan izinkan dia menjadi suamimu yang bisa menghargaimu jadi kamu dikasih Tuhan ini loh laki-laki tidak menghargaimu maka Tuhan akan gantikan ya anggap aja seperti itu pikiran kita belum mbak Dewi jadi jadi minta maaf ya mbak Dewi saya bukan bukan nyindir jendengan ya bukan ya saya minta maaf ya karena memang anak adalah titipan jadi berapa banyak sih orang yang punya anak diceraikan mbak Dewi ayo semangat saya yakin dan percaya Tuhan akan berikan anak padamu Tuhan akan titipkan anak padamu tapi bukan dia ayahnya bukan dia bapaknya ya mbak Dewi ya jadi jadi gak usah diambil hati kamu masih sehat kamu masih cantik kamu masih kuat jika Tuhan izinkan kamu pasti masih bisa banyak orang yang mengatakan dokter mengatakan bahwa kamu tidak akan punya anak dokter memprediksi bahwa kamu tidak punya anak nah Tuhan berkata lain mbak bisa kok udah semua kembalikan sama Tuhan dan kita bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini sehat mahal harganya mis betul saya pengagum beratmu mis sehat selalu terima kasih aku 19 tahun belum dikasih keturunan dan saya ada anak angkat dan keluarga alhamdulillah tetap putuh amin ikhlas no mbak wik semoga dapat yang lebih baik gak apa-apa mis cuma trauma jadi bahan omongan keluarga suami ya untung samen samen gak punya anak ada itu yang kemarin kasusnya artis tuh punya anak anaknya ditenggelamkan sama pacarnya oke apa mbak bener gak udah gak apa-apa nikmatin yang mati kita sehat aja deh ucapan adalah doa mis jadi ucapan yang baik insya Allah dapatnya yang baik amin sabar mbak Dewi Allah lagi mengerencanakan sesuatu yang indah nanti sayo mbak Dewi ah mbak Dewi banyak yang mendukungmu aku hari ini belum disenggol mis ini Bu Nuri samen tahan temi loh mbak Ida walaikum salam yang dari laguna like jempol mbak seh samen jempol yang nomor pirong mbak seh mbak Nirvana hello mis salam kenal dari Lampung mbak Nuri tahan temi kok ya mbak Hadi Jafar Hadi sehat selalu bahagia terima kasih Ebil hidup perlu perjuangan dan rasa syukur Daryl yang sabar ya mbak Bu Nuri maha Mohsen maha Mohsen masih di Indonesia betul sebut nama aku tak sebut namamu pengen telu mbak Nuri mbak Nuri mbak Nuri mbak Nuri mbak Nuri brok 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 mbak Dewi ah amin mbak terus mbak Nuwon mis Yuni kace kace sedoyone iya mbak mbak karena disini ikatan kekeluarganya lebih besar ya di channel saya ini saat ada sesuatu yang menimpa kalian itu sangat fast respon sekali jadi doa-doa doa satu orang mungkin belum didengar sama Tuhan tapi saat doa temenmu seratus orang dua ratus orang seribu orang seperti yang saya katakan air yang dipenuhi dengan doa itu memiliki kristal yang padat dan bagus dibandingkan dengan air yang di 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 kata-katai dengan kata-kata jelek itu semrawut kristalnya jadi tetep berdoa yang baik ya he 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 nah gitu dong makasih antemi love ya jerum banget ya weh sopon aku mis demi tak keplakon kok ya bareng mbak Bu Nuri ya hengki bareng ya mau disampluk helikopter mbak Lely terimakasih tanpa nama dua putri Anita terimakasih mbak Lely setiap aku belum di absen weh Michelle ya apa kabarnya jempol yang 121 ya weh Michelle iki wongi satu seket satu sangat puluh tapi satu rong puluh anu ni leke ini maling mbak Nuri rong jempol mbak temi mbak Rosi mbak Criwis terimakasih mbak Criwis channel mbak Miss Tun uti mampir Miss di kendal jateng anakku di rumah saya masih di Hongkong aku tak seneng ini kan kaya ngundang-undang uang ternyata di EDW gaunan di Indonesia aku udah 12 tahun Miss gak punya anak tapi aku punya anak ngomongan Alhamdulillah Miss aku selalu bersyukur biarpun di sekelilingku banyak yang mengatakan gak bisa punya anak Isah Ayu Miss aku belum di absen Mohsen suka dengan Miss Yuni selalu nuturi yang baik Daryl mbak Nuri gabung mbak Sumi gilan pagi juga disapa Epil katanya perbanyak makan cambah kacang hijau bikin kandungan subur Miss EFF Miss nenekku juga dimensi 4 tahun malam gak bisa berakhir depresi Miss tapi alhamdulillah berkat tahun aku punya rumah waktu depresi itu aku gak inget apa-apa kayak orang linglung alias gila waduh saya minta maaf mbak mbak Suriyati 9 tahun rumah tangga akhirnya pisah di umur 2 bulan kehamilan anak yang ketiga alam arumku mampu bertahan meski sekarang harus berjuang ke luar negeri demi masa depan anak mbak Nemis mbak Nemis